Saudara gerakan sosial terutama bidang pendidikan hingga kini terus digalakan dari kalangan masyarakat. Seperti yang dilakukan duo Kemar Rosi dan Rian yang mendirikan Sekolah Darurat Kartini di Jakarta Utara. Sekolah ini akan tetap ada selama masih ada anak-anak yang membutuhkan meski telah melewati waktu 30 tahun. Suasana ceria diperlihatkan anak-anak siswa didik usia 4 hingga 18 tahun di Sekolah Darurat Kartini dalam acara syukuran 30 tahun sekolah gratis ini berdiri. Ratusan siswa dari latar belakang ekonomi rendah ini menampilkan pementasan apik di dalam sekolah yang berdiri di antara rel kereta api di kawasan London dan kolong tol Anjol, Jakarta Utara. Sekolah Darurat Kartini yang didirikan ibu guru Kemar Sri Rosiati dan Sri Irian Ningsi atau yang dikenal dengan duo Kemar Rosi dan Rian di kolong tol ini telah melewati 3 dasar warsa. Sekolah gratis ini lahir di tengah kesenjangan kaya dan miskin untuk mengenyam pendidikan terutama mereka yang tidak memiliki akte kelahiran maupun anak jalanan. Meski telah menginjak usia lebih dari 70 tahun, duo Sri Kandi ini terus berusaha mendedikasikan diri untuk pendidikan kaum marginal baik di ibu kota maupun rumah baca di berbagai daerah di Indonesia. Kalau saya sih kepengennya sekolah disini terus soalnya anak saya itu sekolah lain gak mau jauh satunya biaya kan orang gak mampu gitu paling jualan kaya gini sekolah. Anak saya juga pindah gak mau. Udah dua disini sekolah yang satu di BCA, yang satu di Astra, PT Astra. Yang satu ini baru SMP kelas 2, nanti lagi uji ya. Pada sekolah ini kita memfasilitasi untuk anak-anak yang jelas yang tidak mempunyai ID yaitu akte kelahiran dan kakak, YTP dan tinggal di atas lahan ilegal. Tapi mereka kan anak-anak Indonesia, generasi penerus kita. Jadi kita tetap ada di sekolah eka untuk mereka itu. Meski siswa didik sekolah darurat ini semakin berkurang seiring dengan program pemerintah, namun Rosie dan Rian tetap menjalankan gerakan ini karena masih ada warga kurang mampu yang harus mendapat akses pendidikan. Sekolah ini didirikan atas biaya sendiri dengan memberikan semua kebutuhan bagi anak-anak, mulai dari makan, alat tulis seragam, ujian kesetaraan dan keperluan lain tanpa syarat khusus.